selamat menikmati dengan tiga tersebut alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia dan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu asrama yaitu asrama yaitu asrama yaitu asrama maksud dan tujuan daripada kita dikumpulkan disini adalah yang pertama adalah untuk mendoakan daripada ibu ibu umum sari binti rastaf bapak burwoto ya alhamdulillah insyaallah Allah akan kasih amanan kepada ibu umum sari yang hari ini sedang mengandungi usia yang ke-8 alhamdulillah insyaallah ini adalah amanan yang akan dititupkan kepada ibu umum sari tentunya harapan dan doa daripada kita semua mobil khusus adik-adik sekalian kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senang biasa memberikan kesehatan yang sempurna dan balipurna baik anak yang ada di dalam kandungan ibu umum dan tentunya ibu umum sendiri senang biasa Allah pun memberikan kesehatan yang sempurna dan balipurna Allah menjaga umurnya Allah seharkan badannya dan tentunya atau anak yang ada di dalam kandungan daripada ibu umum ini anak yang soleh ataupun soleh senang biasa Allah memberikan kesehatan senang biasa Allah dengan bentuk yang sempurna Allah mudahkan lisannya Allah mudahkan untuk berpikir kepada Allah Allah mudahkan Allah pasingkan dalam membaca Al-Quran Amin Amin Ya Rabbal Al-Alamin dan tentunya nanti dalam proses tersalinah ya Allah mudahkan Allah lancarkan Amin Amin Ya Rabbal Al-Alamin Selamat dan salam mudah-mudahan senang biasa tercubah berbakat berapa kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya sahabatnya Tadiin 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 dan mudah-mudahan kita yang hadir disini semuanya dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelabih yang miliknya mendapatkan Saba'atul Ulmah dari baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala padalah 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 kita berkenajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tinggir sebuah hasan dan pembacaan Asma'ul Husna sebagai sarana kita takhur oleh Allah kita berkenajak kepada Allah sehingga apa yang nanti kita doakan apa yang nanti kita baca dan harapan dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala padalah sama-sama kita baca suratul atau anak yang ada di dalam kandungan ibu-u-u dan berdahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senasiasa berikan kesehatan yang sempurna dan beriburna Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah pentuk anak yang di dalam kandungan ini menjadi anak yang soleh ataupun soleh pasih sisanya dan pentuk yang sangat sempurna menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bisa berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada proses persaliannya digancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada orang buahnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan rizki untuk mengatahi daripada anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa dikembangkan yakni untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala hadih niya walikul niya dinusha alihah wal khadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wassalamu ala alihi wa aswadihi waladihi wa adriyadihi shay'udullahi lahu gulbatiha alhamdulillah alhamdulillah iya kanakana ab primeira hidra kanastahi inabal Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton